Pagerbakan rumah judi di kawasan Belitung Darat beberapa hari lalu mendapat tanggapan dari Sekdaku Banjermasin Ihsan Budiman yang mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Polda, Kalimantan Selatan. Di sisi lain, ia juga menyayangkan pengawasan yang dilakukan Lurah dan Camat yang meminta kepada Camat dan Lurah agar selalu melakukan pengawasan pada wilayah mereka masing-masing agar tak ada lagi kembali kegiatan yang melanggar hukum khususnya di kota Banjermasin. Tak hanya Camat dan Lurah, mereka juga diminta berkoordinasi dengan pihak RT dan RW agar pengawasan bisa berjalan. Jika ada warga yang mengetahui kegiatan melanggar hukum, bisa melaporkan segera pada pihak yang berwenang dan juga instansi terkait agar bisa segera diantisipasi. Harapnya perjudian sabung ayam di wilayah kota Banjermasin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi teman-teman polisian daerah Kalimantan Selatan beserta seluruh timnya yang telah sigap berantas marahnya perjudian di tengah-tengah masyarakat kita di kota Banjermasin. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini saya juga ingin menekankan kepada seluruh Camat kemudian Lurah agar kiranya dapat kembali menggalakan pengawasan di lingkungannya masing-masing yang melibatkan seluruh RT maupun RW sehingga bisa mengawasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mungkin saja kegiatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan atau hukum yang berlaku di negara kita sehingga kegiatan hal-hal kegiatan menyimpang ini bisa diantisipasi. Dikit tahu dari hasil penggerak bakar rumah judi setidakkan sempat diamankan 80-an orang dan mengerucut hingga belasan orang hingga ditetapkannya sebagai tersangka.